9 Manfaat Daun Kelor dan Cara Mengolahnya Dengan Benar Daun Kelor atau Moringa Oleifera merupakan tanaman di daerah tropis yang biasa digunakan untuk pengobatan. Ada beberapa manfaat daun kelor. Manfaat daun kelor bagi kesehatan daun kelor atau Moringa Oleifera merupakan tanaman di daerah tropis yang biasa digunakan untuk pengobatan. Manfaat daun kelor untuk kesehatan ini sangat banyak, sehingga sering dipakai untuk berbagai keperluan. Di Indonesia, menemui tanaman ini tidaklah sulit, biasanya ditanam di pekarangan rumah. Ada banyak sekali kandungan nutrisi di dalam daun kelor seperti protein, karbohidrat, zat besi, magnesium, kalium, kalsium, vitamin C, vitamin A, dan asam folat. Dari kandungan inilah yang mengantarkan daun kelor menjadi rujukan pengobatan herbal dengan segudang manfaat. Manfaat daun kelor untuk kesehatan bagi Anda yang mengalami masalah kesehatan, mungkin bisa juga memanfaatkan daun kelor ini sebagai salah satu alternatif pengobatan. Ada beberapa manfaat daun kelor untuk kesehatan yang penting diketahui. Berikut penjelasannya. 1. Mencegah diabetes penyakit ini mungkin menjadi momok menakutkan, sebab jika sudah menyerang akan sulit sekali untuk disembuhkan. Penyebab dari penyakit diabetes yakni karena kadar gula di dalam darah terlampu tinggi. Advertisement untuk mencegah penyakit ini perlu memastikan bahwa kadang gula tetap stabil atau normal. Daun kelor memiliki kemampuan menjaga kadar gula tetap rendah, sebab daun ini bisa meningkatkan kinerja dari hormon insulin. Hormon ini berperan dalam menjaga tubuh agar terhindar dari penyakit diabetes, anemia, hingga diare. 2. Mencegah hipertensi selain bisa mengkontrol gula di dalam darah. Manfaat daun kelor selanjutnya yakni bisa menjaga agar tekanan darah di dalam tubuh tetap normal. Tekanan darah yang terlalu tinggi bisa menyebabkan masalah kesehatan yang dikenal dengan nama hipertensi. Kandungan kalium dan antioksidan di dalam daun ini yang berperan aktif untuk menjaga tensi darah di dalam tubuh. 3. Menjaga kesehatan dan fungsi dari otak-otak merupakan organ vital yang dimiliki manusia. Jika fungsi dari otak terganggu maka fungsi dari organ lainnya jika bisa ikut terganggu. Untuk menjaga agar kesehatan dan fungsi otak tetap terjaga, Anda bisa memanfaatkan daun kelor. Tanaman herbal ini memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi sehingga bisa menurunkan risiko gangguan pada otak seperti Alzheimer dan Parkinson. Daun kelor juga dipercaya bisa meningkatkan memori pada otak sehingga ingatan akan lebih tajam. 4. Mencegah kanker Manfaat daun kelor untuk kesehatan selanjutnya yakni bisa mencegah perumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Daun kelor memiliki antioksidan yang bisa melawan radikal bebas penyebab kanker. Selain itu, kelor juga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker seperti kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker pankreas. 5. Obat peradangan daun kelor bisa digunakan untuk mengatasi peradangan karena memiliki kandungan yang dipercaya bisa mengurangai rasa sakit akibat peradangan seperti infeksi atau cedera. Biasanya daun kelor diekstrak terlebih dahulu, sebelum akhirnya digunakan untuk mengobati peradangan. 6. Menjaga daya tahan tubuh Manfaat daun kelor berikutnya yakni bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kondisi ini sangat penting untuk menjaga agar tubuh tidak mudah terserang penyakit. Daun kelor memiliki kemampuan untuk melindungi tubuh dari berbagai bakteri dan virus penyebab penyakit. Hal tersebut membuat daun kelor penting untuk meningkatkan imun tubuh. 7. Menjaga kesehatan mata daun kelor ternyata juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Manfaat daun kelor untuk mata ini dikarenakan terdapat beberapa kandungan yang baik untuk menjaga kesehatan organ penglihatan. Kandungan tersebut seperti senyawa fenolik, flavonoid, betakaroten, zeasantin, dan lutein. 8. Mengatasi asam lambung Manfaat daun kelor untuk lambung karena di dalam-di dalam daun ini memiliki beberapa senyawa baik seperti tanin dan flavonoid yang bisa meredakan peradangan. Iritasi dan mengatasi gejala mah Kemampuan mengatasi peradangan inilah yang menjadikan daun kelor sebagai salah satu obat herbal untuk mengatasi asam lambung. 9. Mengurangi kolesterol jahat Kadar kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh bisa menyebabkan penyakit jantung, untuk itu perlu adanya penanganan untuk mengurangi kadar kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh. Daun kelor merupakan salah satu bahan alami yang beisya mengatasi masalah tersebut. Karena memiliki berbagai senyawa yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Manfaat daun kelor untuk wajah daun kelor selain bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Ternyata juga bisa menjadi bahan alami untuk perawatan wajah. Penasaran apa saja manfaat daun kelor untuk wajah? Berikut ini penjelasannya. 1. Menunda penuaan dini daun kelor ternyata bisa digunakan untuk menunda penuaan dini dengan cara menghilangkan kerutan, noda hitam, dan garis halus yang bisanya muncul sebagai tanda penuaan dini. Manfaat daun kelor ini dikarenakan tanaman yang satu ini mampu melawan radikan bebas yang menyebabkan kerusakan pada kulit. 2. Mencerahkan dan meratakan warna kulit masalah pada wajah selanjutnya yang biasa muncul yaitu warna kulit yang tidak rata dan kusam. Daun kelor ternyata memiliki manfaat untuk mencerahkan warna kulit dan juga memperbaiki warna kulit wajah agar rata dan sama. Anda bisa menggunakan daun kelor sebagai masker secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 3. Mengangkat komedo manfaat daun kelor berikutnya yaitu bisa untuk menghilangkan komedo yang sering muncul di beberapa bagian wajah. Komedo ini jika dibiarkan begitu saja bisa menyebabkan jerawat yang memberikan rasa sakit. Maka dari itu, jika merasa memiliki komedo membandel segera lakukan perawatan, salah satunya dengan menggunakan daun kelor. Daun ini bisa menghambat produksi minyak yang menyebabkan komedo. Dengan melakukan perawatan secara rutin, Anda akan mendapatkan kulit mulus dan bersih tanpa komedo. 4. Menghilangkan jerawat selain komedo, jerawat juga menjadi masalah wajah yang sering muncul. Jerawat bahkan bisa menyebabkan rasa nyeri hingga perih karena adanya iritasi dan peradangan. Manfaat daun kelor ternyata bisa juga untuk menyembuhkan jerawat. Daun kelor memiliki sifat antimikroba yang besia membunuh bakteri penyebab jerawat. Kelor juga bisa membantu mengurangi minyak berlebih yang menjadi pemicu lain munculnya jerawat. 5. Mengecilkan pori untuk mendapatkan kulit mulus dan halus. Salah satu syaratnya yaitu wajah harus memiliki pori-pori yang mengecil. Jika pori-pori pada wajah berukuran besar, maka ada indikasi bahwa wajah terlalu banyak ditempeli debu dan partikel mikro lainnya. Apabila dibiarkan, hal ini bisa menyebabkan pori-pori tersumbat dan tumbuh menjadi jerawat. Agar pori-pori mengecil, Anda ternyata bisa menggunakan daun kelor karena bahan alami ini memiliki kandungan minyak yang bisa membersihkan wajah hingga ke pori-pori dan menghilangkan kotoran yang menyumbah pori-pori wajah. 6. Menjadi masker bibir alami bukan hanya kulit saja yang butuh perawatan, namun bibir juga. Salah satu perawatan yang biasanya dilakukan yakni perawatan untuk mengatasi bibir kering. Kondisi bibir yang kering bisa membuat kurang nyaman, bahkan bibir kering jika tidak segera diobati bisa mengelubah dan mengakibatkan infeksi. Anda bisa menggunakan masker alami dari daun kelor. Bahan alami ini mengdung asam oleat yang baik untuk melembabkan bibir dan membuat bibir menjadi sehat dan cantik. Daun kelor ini dipercaya baik untuk menjaga kesehatan organ reproduksi wanita. Namun ternyata manfaat daun kelor untuk wanita sangatlah banyak. Manfaat tersebut antara lain. 1. Mencegah anemia pada ibu hamil Anemia menjadi penyakit yang berisiko untuk ibu hamil. Pasalnya kadar darah di dalam tubuh ibu hamil sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dirinya dan anak yang dikandungnya. Selain itu, anemia juga membahayakan saat proses melahirkan. Untuk mengatasi bahaya anemia pada ibu hamil, konsumsi daun kelor bisa menjadi salah satu solusinya. Daun kelor memiliki kemampuan untuk meningkatkan hemoglobin sehingga risiko penyakit anemia bisa dicegah. 2. Mencegah risiko komplikasi pada ibu hamil Komplikasi saat masa kehamilan bisa saja terjadi oleh siapa saja. Untuk mencegah hal tersebut, maka ibu hamil harus mengkonsumsi makanan sehat yang kaya nutrisi dan vitamin. Daun kelor bisa menjadi salah satu pilihan makanan yang sehat untuk ibu hamil. Sebab daun ini memiliki banyak nutrisi dan mineral yang dibutuhkan saat masa kehamilan. 3. Meningkatkan produksi air susu ibu Air susu ibu atau asi sangat dibutuhkan sebab setelah bayi lahir. Konsumsi makanan utama berasal dari asi. Sayangnya tidak semua wanita bisa langsung memproduksi asi setelah melahirkan. Terkadang butuh pemacu terlebih dahulu agar asi bisa keluar. Daun kelor ini memiliki efek galaktogogwe sama seperti daun katuk. Efek inilah yang bisa membuat produksi air susu ibu meningkat. Dengan jumlah asi yang melimpah, maka kebutuhan nutrisi bayi bisa terpenuhi. 4. Meningkatkan antioksidan Setelah menopause kadar antioksidan pada perempuan ternyata bisa berkurang karena produksi hormon estrogen yang berkurang. Untuk meningkatkan antioksidan tersebut, disarankan mengkonsumsi daun kelor dalam bentuk bubur. Daun kelor ini dipercaya bisa meningkatkan antioksidan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Ada beberapa cara untuk mengolah daun kelor yang benar, seperti berikut ini. 1. Direbus cara ini merupakan cara yang paling umum dilakukan. Namun dengan cara ini seluruh bagian daun kelor bisa dimanfaatkan. Air rebusan bisa minum dan daun yang telah direbus bisa digunakan sebagai lalap. 2. Disayur-sayur daun kelor juga ternyata tidak hanya lezat namun juga kaya manfaat. 3. Daun kelor bisa dibuat sayur bening dengan tambahan jagang manis dan beberapa bumbu yang akan membuat rasanya semakin kaya. 3. Diolah menjadi teh untuk mengolah daun kelor dengan cara seperti ini. Anda harus memastikan daun kelor dalam keadaan kering. Setelah itu, masukkan daun kelor ke cangkir dan seduh seperti Anda membuat teh. Bisa juga ditambahkan gula atau madu untuk menambah cita rasa. Itulah sederet jenis daun kelor untuk obat herbal yang berhasiat bagi kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, nggak ada salahnya untuk menanam jenis tanaman di atas di pekarangan rumah. Semoga bermanfaat.